Ya, masih terkait hal ini pemirsa, penggusuran puluhan rumah di kawasan Rawajati, Jakarta Selatan berdampak pada salah satu warganya, Ilyas Karim, yang merupakan mantan pejuang kemerdekaan. Kini pria yang mengaku sebagai penghibar bendera pusaka pertama kalinya itu harus menghadapi penggusuran yang kesekian kalinya. Penggusuran puluhan bangunan di kawasan Rawajati, Jakarta Selatan membuat sebagian warga resah. Di antara bangunan warga yang dibongkar, salah satunya adalah bangunan rumah milik Ilyas Karim, mantan pejuang kemerdekaan RI. Saat ini kediaman pria berusia 88 tahun ini sudah luluh lantak, dihancurkan oleh dua alat berat, yang tersisa dari pembongkaran hanya barang-barang berharga miliknya. Mantan letnan kolonel TNI ini hanya bisa pasrah saat rumah yang dihuninya selama 33 tahun digusur Pemprov DKI. Pemerintah tidak mau tahu dengan seorang pejuang lagi, ya itu tidak ada yang tahu. Dia tahunya melakukan pelaksanaan tugas, mencari kebanggaan. Jadi kami, saya orang pejuang, tidak dihargai lagi. Jadi tidak ada apa-apa lah, dia nasib kami pejuang. Saya sudah kemarin datang sama Kodim. Kodim sama Polres sudah saya datangin. Tanah ini bukan pemerintah punya, tanah ini ada yang punya rakyat punya. Ada sepikat, ada suratnya, ada PPP-nya, saya wujudkan, tolong bantu pesawat. Dia saya bantu, Pak. Tentu di belakang dia nonton. Kisah miris pelaku sejarah kelahiran Padang, Sumatera Barat ini dimulai setelah PT KAI dan Pemprov DKI Jakarta berencana menggusur rumahnya sejak tahun 2011 lalu. Bantuan satu unit apartemen di Kalibata City yang pernah ditawarkan Pemprov DKI Jakarta pada tahun 2011 silam ditolak Ilyas. Veteran perang ini memilih menempati rumah di bantaran rel kereta api Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan. Ketenangan Ilyas Karim mulai terusik seiring datangnya surat perintah yang dikeluarkan oleh Satuan Pamong Peraja terkait rencana penggusuran rumahnya pada 2015 lalu. Pria pejuang kemerdekaan era 40-an ini kembali mengalami kegetiran setelah rumahnya di Asrama Tentara Siliwangi, Lapangan Banteng, Jakarta Pusat digusur tahun 1985 lalu. Iya, kini pria yang sudah renta ini hanya bisa meratapi nasibnya setelah tempat tinggalnya diratakan oleh petugas. Ia dan puluhan warga Rawajati lainnya terpaksa tinggal sementara di tenda-tenda darurat. Keputusan untuk menghuni rusun yang disediakan oleh Pemprov DKI masih dalam hitung-hitungan. Tito Bosnia, Novan Dwi Kusuma, MNC Media, Jakarta.